Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel angka desain nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin desain banner counter HP ya teman-teman kurang lebih untuk desainnya seperti ini nah pada video kita kali ini saya menggunakan aplikasi Corel draw tipe X7 ya teman-teman seperti biasanya nah untuk langkah awalnya kita sesuaikan dulu ya teman-teman untuk ukuran dari desainnya ya ini nanti disesuaikan dengan tempat teman-teman pasang spanduk banner atau lainnya ya teman-teman Nah untuk langkah awalnya teman-teman bisa tekan pada keyboard F6 bisa juga teman-teman klik pada gambar rectangle tool ini ya di kiri kiri layar ini untuk langkah awalnya kita sesuaikan untuk contohnya saya samakan aja ya teman-teman untuk ukurannya ini saya menggunakan ukuran 160 kali 60 cm ya seperti ini nah jika sudah kita ketikkan dulu semuanya ya teman-teman mulai dari judulnya dan isinya kita ketik dulu satu-satu semua ya teman-teman tulisannya ini saya menggunakan font homes ini font bawaan dari laptop ya teman-teman 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 bisa variasikan juga sesuai dengan selera font teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah seperti ini tinggal kita edit sedikit-sedikit ya teman-teman kita samakan dengan contohnya untuk fontnya di atas ini ini saya menggunakan font impact lalu kita klik satu kali sampai titik di pinggirnya ini berubah menjadi panah dan kita geser pada bagian atas sedikit seperti ini lalu kita tekan pada keyboard jater lk untuk memisahkan dua objek ini nah kemudian kita kasih warna kita tandai dulu lalu kita kasih warna menggunakan interactive field tool atau key pada keyboard kemudian tinggal kita syarat seperti ini kemudian tinggal kita syarat seperti ini pada bagian atas kita kasih warna putih dan abu-abu kita ubah warnanya dari warna kuning terang menjadi kuning yang gelap nah jika sudah seperti ini teman-teman tinggal tekan pada keyboard ctrl key untuk merubah tulisannya menjadi faktor jika sudah teman-teman pilih kontur kita kontur ya teman-teman kira-kira seperti ini ini kita ingat-ingat 0,399 teman-teman kita lakukan hal yang sama di bagian yang sebelahnya ini ya kita samakan oke jika sudah teman-teman tinggal tekan ctrl k untuk memisah kontur dan juga objeknya selanjutnya teman-teman cari disini attribute eyedropper yang ini ya yang attribute ya kita klik yang warna kuning kursor berubah menjadi ember kita klikkan pada bagian kontur yang di dalam tadi nah seperti ini sama kita tekan dulu pointer pick tool lalu kita pilih lagi attribute ada bagian ini kita lakukan yang sama kemudian yang luar kita ganti warna menjadi warna putih lalu kita kasih outline kita klik kanan pada outline warna biru yang gelap ini ya sama yang ini juga kita kasih kita kasih warna kuning biasa dulu lalu kita kasih outline biru yang gelap kita rubah ukurannya menjadi dua nah hasilnya akan seperti ini kemudian kita copy dulu dua-duanya yang bagian paling luar ini kita klik yang ini juga kita klik kita save ya save klik jadi tertandai dua objek lalu teman-teman copy dibawah seperti ini dan jangan lupa teman-teman group selanjutnya kita pilih warna yang sama kita klik kiri lalu kita pilih transparansi tool kita pilih yang uniform transparansi nah ini bisa kita atur untuk opasitas atau ketebalan transparansinya nah misal seperti ini lalu teman-teman tekan pada keyboard save breakdown nah tinggal kita atur oke lalu kita group ya teman-teman nah selanjutnya untuk yang bawah ini ini kita samakan dengan yang atas warnanya saya kasih warna putih dengan outline warna biru yang gelap nah seperti ini kira-kira hasilnya lalu tinggal kita atur posisinya nah selanjutnya gambar centang ini ini saya bikin manual ya teman-teman caranya seperti ini kita bikin dulu pakai rentaga tool lalu kita copy ke dalam seperti ini kira-kira teman-teman tekan shift lalu klik pada bagian persegi yang luar kemudian kita pilih trim dan kita hapus yang bagian dalam lalu bagian luar ini kita kasih warna biru yang sesuai dengan biru tua ya sesuai dengan yang lainnya ini tadi nah jika sudah seperti ini tinggal kita bikin centangnya checklistnya ini saya menggunakan pen tool nah seperti ini saja kita bikin manual nah untuk mengeditnya teman-teman menggunakan set tool oke lalu kita kasih warna merah dan kita potong garisnya ini kita pilih pen tool lagi lalu kita potong kita bikin garis potongnya ya teman-teman seperti ini jika sudah kita tekan shift dan klik pada bagian persegi lalu kita pilih trim lagi hasilnya akan seperti ini tinggal kita tata satu-satu di menu nya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Lalu kita saya pilih ayat selamat menikmati nah seperti ini novel temen-temen kira-kira hasilnya lalu untuk yang bagian bawah ini ini saya sudah siapkan gambarnya nah teman-teman bisa download juga ya untuk logo dari kartu perdana untuk menambah hiasan dari desain kita lalu ini saya kasih warna putih ya teman-teman saya kasih border dulu seperti ini kita ganti ujung pojoknya menjadi melingkar dan kita kasih warna putih lalu teman-teman bisa tekan save back down kita hilangkan outline-nya dengan cara klik kanan pada standar silang di color bar kita group ya teman-teman jadi trlg lalu kita atur posisinya di banner yang sudah kita siapkan tadi nah untuk background-nya ini saya kasih warna dulu yaitu warna putih gradasi warna putih dan juga gradasi warna biru yang muda ya teman-teman nah seperti ini misalnya untuk pewarnaan variasi ya teman-teman sesuai dengan selera teman-teman oke seperti ini lalu pada bagian bawah ini ini saya menggunakan rectangle tool lagi kita bagian rectangle tool seperti ini dan kita kasih warna biru yang sedikit lebih gelap lalu bisa kita copy dan kita perkecil nah kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman lalu untuk gambar-gambar dan juga efek background melingkar ini ini saya bikin manual menggunakan lingkaran ya ellipse tool tentunya lalu kita kasih warna gradasi seperti ini teman-teman untuk bagian atas kita kasih warna kuning bagian bawah kita kasih warna kuning yang sedikit lebih gelap lalu kita copy teman-teman dan kita posisikan di sedikit bawah seperti ini ya teman-teman nah gradasinya kita kita kasih warna kuning dan kita copy lagi satu lagi dengan warna putih oke posisinya seperti ini ya teman-teman lalu untuk bagian bayangannya ini saya menggunakan blur ya teman-teman jadi kita copy dulu lagi satu dan kita kasih warna biru yang gelap lalu kita pilih bitmap dan kita rebah menjadi bitmap pengaturannya sama seperti yang saya contohkan ini bisa teman-teman tiru kita oke saja kemudian kita pilih lagi menu bitmap dan kita pilih blur gradient blur nah untuk radiusnya ini saya menggunakan 59 bisa kita tinggikan semakin tinggi efek blurnya juga akan semakin besar ya teman-teman nah misalnya seperti ini kita taruh disini lalu kita group dulu ya dua objek semua objeknya ini kita group seter LG dan kemudian kita masukkan ke dalam backgroundnya teman-teman bisa menggunakan menu objek power clip place insert frame kemudian klik pada bagian background nah kemudian tinggal kita atur nah jika sudah seperti ini teman-teman seter LK ya untuk memisahkan objek lalu pada bagian bayangannya ini kita pilih transparansi tool kemudian pilih uniform oke misalnya 50 kita keluar lagi di power clip seter L klik pada bagian putih disini nah tinggal kita atur lagi untuk posisinya teman-teman kita atur ulang nah pada garisnya ini ini kita power clip juga ya teman-teman kita pilih menu objek power clip nah kita masuk lagi ke dalam CTRL klik ya cara masuknya lalu kita tandai pada bagian yang bersegi panjang ini lalu teman-teman pilih menu teman-teman ketik saja pada keyboard shift back down agar berada di belakang objek lingkarannya untuk objek lingkarannya kita tandai lagi seperti ini kita group dan kita copy ke arah sini lalu kita putar teman-teman nah kita sesuaikan posisinya jika sudah kita tekan lagi CTRL klik masih bisa kita putar lagi nah kira-kira seperti ini ya untuk warna kuningnya ini bisa teman-teman ubah lagi bisa menggunakan warna orange nah segini misalnya oke untuk gambarnya juga sudah saya siapkan teman-teman untuk gambar handphonenya tinggal kita taruh saja di bagian sini nah untuk aksesorinya juga sudah saya siapkan ini menyesuaikan dengan gambar yang teman-teman cari ya selamat menikmati selamat menikmati nah misal seperti ini kemudian untuk second boardnya ini ini saya mungkin manual menggunakan retangle tool kemudian kita pilih retangle dunia atau tekan F6 pada keyboard dan kita ubah pojoknya dengan F10 untuk warnanya saya menggunakan gradasi warna interactive field tool atau bisa teman-teman ketikan G pada keyboard nah kita atur warnanya menjadi warna yang gelap di bagian bawah dan warna yang terang di bagian atas oke setelah sudah seperti ini kita pilih klik kanan pada bagian white ya kita ubah outline-nya menjadi dua misalnya lalu kita pilih drop shadow ada bagian preset ini kita pilih yang left bottom right nah tinggal diatur saja ya teman-teman oke untuk tulisannya ini menggunakan text tool ya seperti tadi selamat menikmati nah misalnya seperti ini kemudian kita bikin ellipse tool kita posisikan tempatnya di tengah-tengah objek lalu kita pilih pen tool kita klik mulai dari sini ke tengah sini dan kembali lagi ke pinggir sini lalu kita ganti untuk ukurannya menjadi satu nah lalu kemudian teman-teman tekan pada keyboard ctrl shift key untuk menjadikan outline ini menjadi vektor ya pada lingkarannya ini teman-teman klik teman-teman pilih tekan pada keyboard shift backup lalu kita group ya semuanya kita tandai dulu kita group ctrlg kemudian kita tempatkan di sini nah seperti ini misalnya untuk gambarnya ini ini juga saya siapkan saya sudah download gambar tangan dan juga scan barcode dari google ya semuanya nah untuk gambar yang transparan seperti ini teman-teman bisa bikin red angle tool bisa bikin persegi lalu kita seret ke bawah kita kasih warna putih lalu teman-teman tekan shift back down kemudian kita tandai dan kita group lalu tempatkan ini di sini selamat menikmati tulisannya sama saja teman-teman menggunakan text tool nah untuk fontnya menggunakan font yang sama juga lalu teman-teman tekan jadar lk untuk memisahkan objek guna bagian yang tengah ini kita perbesar misalnya seperti ini selamat menikmati nah selanjutnya untuk tekstur dari backgroundnya ini ini saya menggunakan rectangle tool ya kita bikin garis yang panjang seperti ini lalu untuk warnanya menggunakan warna biru nah seperti ini ya teman-teman lalu kita pilih transparansi tool dan kita transparan seperti ini kemudian bisa kita copy satu-satu bisa juga kita menggunakan transformation ini ada di menu windows docker transformation dan kita pilih yang bagian position nanti akan muncul seperti ini tinggal kita copy ya kita pilih yang bawah tengah ini dan ini kita ubah menjadi tiga misalnya nah misalnya seperti ini ya teman-teman lalu kita tandai semua kita tekan ceter LG kemudian kita pilih objek power clip ke dalam objek backgroundnya nah lalu kita masuk ke objek background kita tekan shift back down tinggal kita atur kita sesuaikan sudut kemiringannya sama seperti yang di contoh ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman caranya nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri untuk bentuknya dan transparasinya bisa teman-teman utautik sendiri nah kira-kira seperti ini nah yang terakhir untuk bagian bawahnya ini ini sama saja yang kita ketikkan saja ini sama saja kita ketikkan saja manual menggunakan text tool untuk gambar-gambarnya sendiri bisa teman-teman download juga ada banyak sekali gambarnya di google nah kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman untuk membuat banner counter handphone ya kurang lebih seperti inilah hasilnya nanti oke sudah selesai teman-teman untuk tutorial desain banner sepanduk counter nah jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar teman-teman juga bisa pesan banner atau desain lainnya di nomor yang saya terakan di bagian deskripsi ya teman-teman bisa teman-teman cat disitu oke sampai disini saja dulu ya teman-teman videonya jika ada pertanyaan lagi bisa teman-teman cat atau teman-teman ketikkan di kolom komentar sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati